Halo, selamat datang di TehPack ID. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, terutama di channel ini, hari ini aku mau membahas tentang Modaris, yaitu di Tools F4. Buat teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa tonton video sebelumnya di playlist pengenalan Modaris ini, karena di video sebelumnya aku sudah membahas tentang F1, F2, dan juga F3. Itu sudah aku bahas secara yang tidak terlalu detail, hanya poin-poin yang sering aku gunakan saja. Dan di video kali ini aku mau membahas apa saja Tools yang biasa digunakan di F4 ini, dan apa saja fungsinya. Semoga teman-teman yang mengikuti dari awal masih semangat untuk belajar. Oke, untuk memulainya, aku mau coba buka file yang pernah aku kerjakan. Oke, misalkan aku buka yang ini sebagai contoh. Ini adalah pola kemeja, teman-teman. Kemeja dengan lengan panjang, dengan dart di belakang. Ini, basic patternnya adalah ini. Nah, misalkan seperti ini. Kita sudah mempunyai, kita sudah membuat basic pattern seperti ini. Nah, kita ingin menjadikan basic pattern kita ini menjadi piece-piece pattern seperti yang sudah aku bikin ini. Ini tangan, ada cuff, ada bagian belakang, plaket, ini badan depan. Nah, kita akan membuat semua yang seperti ini. Nah, yang ada warna-warninya ini. Oke. Nah, untuk membuat seperti itu, kita akan bermain-main di F4 Tools ini. Oke, teman-teman. Teman-teman, aku akan sedikit acak ya, nggak akan urutan. Nah, untuk zoom, teman-teman ingat, tekan tombol enter pada keyboard. Untuk zoom seperti ini. Lalu penggunaannya, klik satu kali, klik kiri satu kali, drag, lalu lepaskan. Nah, maka kan otomatis dia terzoom. Oke, teman-teman. Kalau yang masih bingung, nggak apa-apa. Karena ini masih penjelasan tools. Jadi, ini pola apa, pola apa. Kalau teman-teman bingung, kiraukan aja dulu. Karena ini untuk penjelasan tools aja. Baik, yang pertama aku mau ini, sim tool. Nah, ada sim di sini. Ini digunakan untuk memecah pola basic yang ada di sini. Jadi, misalkan di bagian yang ini. Ini ada badan depan dan juga badan belakang. Sim tool ini digunakan untuk memecah pola ini. Jadi, kita akan memisahkan pola depan dan juga pola belakangnya. Misalkan aku mau ambil dulu badan depannya. Kita aktifkan sim tools-nya. Lalu kita klik. Nah, kita klik satu kali. Dia akan menghasilkan warna biru seperti ini. Kita ambil badan depan. Itu adalah seperti ini. Kita bisa geser-geser sampai arah garis. Nah, ini badan depan sudah terambil semua. Kalau komponen yang kita inginkan sudah terambil semua seperti ini. Sudah berwarna biru semua. Maka, teman-teman bisa klik kanan satu kali. Ini tandanya. Komponen badan depan kita sudah terambil. Akan J pada keyboard. Kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Ini ada komponen badan depan kita. Komponen baru yang sudah dipecah dari pola basic-nya ini. Nah, teman-teman untuk fokus ke badan depan yang baru kita bikin. Teman-teman bisa tekan patch down pada keyboard atau patch up. Nah, itu untuk menggeser-geser patch up atau patch down. Ini ada yang jelek. Ada yang tidak kebawa. Biasanya rapihkan saja seperti ini. Atau teman-teman bisa sim ulang nanti. Nah, tapi teman-teman dalam sim ini. Kalau seperti ini kan garis-garis bantu untuk mengukur. Itu tidak kebawa ya teman-teman. Sebaiknya itu harus dibawa. Agar kita tidak bingung nanti saat mengukur. Nah, biar sih garis-garis ini terbawa. Nah, garis-garis yang ini kebawa. Saat sim kita harus select terlebih dahulu. Kita aktifkan selection. Kita klik di sini. Kalau dia sudah berwarna hijau. Kalau sudah berwarna hijau seperti ini. Itu artinya dia sudah terselect. Atau sudah terpilih. Tekan home. Nah, atau juga teman-teman bisa meselect dengan cepat. Yaitu dengan selection. Aktifkan. Klik tahan satu kali dan block. Atau di dark seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa tekan sim lagi. Oke. Jika badan depan sudah terambil semua. Sudah sesuai yang teman-teman inginkan. Lalu klik kanan. Lihat perbedaannya. Maka ini yang pertama dibikin. Tidak ada garisnya. Nah, yang kedua ini ada garis bantu ukurnya. Tuh, lihat. Harus di selection dan di block. Sekarang aku mau coba pisahkan badan belakangnya. Badan belakang itu menggunakan cook nut atau dart. Oke. Sebelumnya, aku akan selection pada bagian belakang ini. Dan juga dartnya di block seperti ini. Lalu aktifkan sim tools-nya. Oke. Seperti ini. Kalau sudah, bisa klik kanan. Fetch down pada keyboard. Nah, ini ada yang tidak rapih. Kita rapihkan dengan menggunakan merge. Ada di F3. Untuk menghapus titik yang ini. Kita gunakan merge. Sehingga dia titik berbintang seperti ini. Baru bisa kita delete menggunakan delete. Atau bisa tekan delete pada tombol keyboard. Dan klik titik mana akan kita delete. Oke. Home. Nah, ini adalah setengah badan belakang dan setengah badan depan. Next, kita kembali ke F4 tools. Bisa tekan F4 pada keyboard. Itu adalah fungsi dari sim tools. Oke, next. Sekarang kita ke atas. Nah, ini ada yang namanya line sim. Line sim ini kalau teman-teman sudah biasa menjahit. Itu di pola pasti ada yang namanya sim allowance. Atau kelebihan untuk jahitan. Atau istilah bahasa Indonesia nya itu adalah kampu. Sim allowance atau kampu ini adalah kelebihan yang digunakan untuk nanti saat menjahit. Baik, misalkan aku mau rotasikan dulu. Biar kita bisa melihatnya lebih besar. Seperti ini. Ini adalah pola badan belakang. Setengah badan belakang. Kita kembali ke F4. Line sim digunakan untuk memberikan sim allowance atau kampu pada pola kita. Misalkan ini adalah bagian side yang nantinya akan jadi side sim. Misalkan dia membutuhkan kampu atau sim allowance itu sebesar 1 cm. Maka kita aktifkan line sim ini. Pastikan sudah aktif. Atau bisa lihat di sini teman-teman. Tools yang aktifnya apa saat ini. Di pojok kiri bawah yang warna biru ini. Line sim sudah aktif. Lalu kita klik di garis. Klik 1 kali. Lalu tarik. Dia akan seperti ini ya. Kita bisa isikan sim allowance kita besarnya adalah berapa. Misalkan 1 cm. Tulis 1. Di atas dan bawah itu harus sama 1. Kalau sudah teman-teman bisa tekan enter pada keyboard. Ini dia yang disebut dengan sim allowance atau kampu. Garis yang berwarna putih ini. Garis yang putih ini adalah garis finish atau garis nanti yang akan jadi garmen kita. Atau garis jahitan itu nanti harus ada di sini. Tidak boleh ada di dalam ini. Kalau di luar dari garis putih ini itu masih tidak masalah. Cuma sim allowance-nya nanti akan kecil. Itu akan rawan jebol. Oke sekarang garis kerung lengan. Garis bahu dan juga leher itu juga membutuhkan sim allowance 1 cm. Kita bisa memberi allowance satu persatu seperti tadi. Atau bisa bersamaan. Misalkan seperti ini. Kita aktifkan selection. Kita klik pada line-nya. Sehingga dia berwarna hijau. Lalu teman-teman bisa tekan shift pada keyboard. Klik lagi pada line atau garisnya. Maka dia akan aktif. Hijau semua seperti ini. Lalu kita bisa line sim kembali. Maka semua garis yang tadi kita selection. Yang sudah berwarna hijau. Itu secara bersamaan bisa kita tambahkan sim. Kita hadiskan satu dan juga satu di bawah. Kalian enter kalau sudah. Maka dia secara bersamaan akan menambahkan sim allowance. Ket selection dan klik sembarang untuk menghilangkan selection pada garis. Lalu pada bagian bawah. Ini misalkan di heming atau dilipat sebesar 1. Maka aku akan tambahkan allowance-nya itu 1,5 cm. 1,5 cm. Kalau sudah tekan enter. Oke seperti itu. Kegunaan dari line sim. Lalu bergeser ke bawah. Ini ada namanya. Tulisannya del line sim fail. Itu adalah delete line sim value. Ini seperti nama awalnya. Itulah delete. Delete adalah untuk menghapus. Tadi kita sudah menambahkan line sim dengan line sim ini. Kalau kita mau menghapusnya. Kita bisa tekan delete. Delete line sim ini. Lalu kita hapus pada garis yang line simnya akan kita hapus. Seperti ini contohnya. Maka kembali dia bersih tanpa line sim. Ada piece sim. Ini fungsinya mirip dengan line sim ini. Kita bisa menambahkan. Fungsinya sama. Mirip dengan line sim. Tapi sih aku jarang pakai. Yang biasa digunakan adalah line sim ini. Oke kita bergeser ke bawah. Ini ada yang namanya. Axis ini adalah tools yang digunakan untuk menambahkan grind line pada pola. Grind line itu adalah untuk memberikan tanda penempatan pola kita terhadap kait. Nah tanda ini adalah sejajar dengan arah benang atau arah serat kait. Axis ini ada banyak sebenarnya macamnya. Kalau kita klik di segitiga ujung ini. Ini ada other axis, grind line, cross line, command axis, grading axis, ref axis, dan juga special axis. Tapi yang biasa aku gunakan adalah grind line ini. Grind line adalah tadi aku bilang untuk menentukan arah serat pada pola. Lalu ada special axis. Special axis digunakan untuk memberikan komen tertentu pada pola kita. Nah selain daripada teman-teman tekan ini, segitiga kecil pada axis, teman-teman bisa mengaktifkannya di bawah ini. Klik tahan pada ini. Other axis tulisannya. Kalau kita belum memilih. Nah misalkan kita sudah pilih grind line, dia akan berubah menjadi grind line. Dan itu secara otomatis yang aktif adalah tools axis ini. Kalau kita sudah memilih grind line, kita bisa klik satu kali pada pola, tekan ctrl agar dia lurus, lalu klik satu kali lagi. Nah ini yang disebut dengan grind line atau garis yang digunakan untuk menentukan arah serat pada pola. Lalu ada special axis ini yang biasa aku gunakan. Special axis sama penggunaannya, klik satu kali, klik satu kali lagi, tapi dia berwarna ungu. Ini digunakan untuk memberikan komentar pada pola. Aku geser, nah misalkan aku memberikan komentar, ini adalah side sim. Kita ke edit, lalu edit, klik pada garisnya, maka dia akan muncul cursor berwarna ungu ini, barulah kita bisa mengetikkan. Ini adalah side sim. Kalau sudah teman-teman bisa enter. Ini kalau kita cut piece atau kita simulasi print, maka akan muncul nanti saat di print, ini adalah side sim seperti ini. Jadi misalkan tadi disini adalah line sim, sudah aku berikan, besar 1,5. Kita perbesar, nah ini ada yang namanya add corner. Nah add corner ini untuk merubah atau menyesuaikan bentuk sudut daripada pola kita. Namanya juga corner ya, corner itu sudut. Nah kita klik segitiga yang di add corner ini, akan muncul banyak sekali. Contohnya ada next symmetry. Kalau kita klik next symmetry, atau kita klik yang lainnya, maka otomatis toolsnya akan berpindah ke change corner. Jadi kita akan merubah corner. Kita pilih yang next symmetry misalkan. Kalau kita klik pada sim allowance pola kita di bagian ujung ini, maka bentuknya akan berubah seperti ini. Nah untuk pola hemming itu biasanya harus dibikin seperti ini, agar dia tidak susah saat menjahit hemming. Jadi polanya tidak tekor teman-teman. Atau teman-teman bisa pilih yang ini, misalkan ada banyak macamnya. Nah ini bisa terpotong seperti ini. Nah ini kan hanya tulisan saja teman-teman. Kalau teman-teman mau menjadikan icon, bisa kelihatan bentuknya. Teman-teman tekan CTRL S pada keyboard, CTRL plus S ya pada keyboard, maka dia akan menjadi icon seperti ini. Nah misalkan kita pilih yang icon ini, dia jadi miring kan tadi. Kalau ini jadi membelah tadi, pecah. Ini jadi tumpul sesuai gambarnya. Atau teman-teman bisa memilih ini, corner ini dari corner tools di menu atas. Ada corner tool, seperti ini. Ini juga sama seperti yang tadi. Kalau mau kembali ke corner yang awal, corner defaultnya itu yang paling atas. Ini defaultnya seperti ini. Pkan CTRL S kembali. Itu adalah corner dan juga sekaligus change corner. Ini ada yang namanya exchange data. Kita aktifkan title blocknya dulu untuk menjelaskan exchange data ini. Title block adalah garis kotak yang berwarna ungu. Nah seperti ini. Ini namanya adalah title block teman-teman. Teman-teman bisa tekan CTRL U pada keyboard. Atau teman-teman bisa akses dengan menu display. Lalu ada title block di sini. Ini centang. Nah seperti itu. Misalkan komponen ini akan aku beri nama. Ini kan komponen badan belakang. Maka akan aku beri nama belakang. Seperti ini. Lalu patch down. Ini adalah komponen badan depan. Maka akan aku beri nama depan. Kalau lihat di atas. Ini di kolom sini. Kalau kita arahkan. Akan ada tulisannya depan. Atau kita bisa lihat di sini lagi. Itu depan. Satunya adalah belakang. Baik. Ini adalah belakang. Ini adalah depan. Tonton bisa lihat di sini. Deluxe box yang ini. Statusnya dia apa? Depan atau belakang. Exchange data digunakan untuk menukar data komponen pola kita. Misalkan kita aktifkan exchange data. Kita klik pada badan belakang. Lalu klik satu kali lagi pada badan depan ini. Maka secara otomatis tulisannya akan tertukar. Ini yang tadi depan menjadi belakang. Yang jadi belakang itu menjadi depan. Kalau kita zoom. Ini harusnya belakang. Tapi jadi depan. Yang depan sekarang jadi belakang. Belakang. Itu adalah fungsi dari exchange data teman-teman. Oke. Tadi ada sim. Sudah kita jelaskan. Lalu ada export dan juga import piece. Ini jarang aku gunakan. Tapi kegunaannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Misalkan kita export piece. Nah kita klik pada garis ini. Dia akan menghilang. Itu kalau kita klik export piece. Ini aku juga kurang tahu sih sebenarnya kegunaannya untuk apa. Karena aku jarang gunakan. Nah cuma kita kalau klik F pattern di bawah ini. Dia akan muncul kembali. Tapi kalau kita non aktifkan F patternnya. Maka dia akan hilang. Nah biasanya kasus seperti ini itu terjadi ketika kita meng-import file DXF. Nah biasanya itu sim allowance-nya nggak akan kelihatan. Atau garis finish dari polanya itu nggak kelihatan. Maka kita harus aktifkan F pattern seperti ini. Supaya line finish polanya itu kelihatan biasanya. Nah biar kita nggak perlu aktifkan F pattern-F pattern lagi. Kita klik import piece. Lalu klik pada garis yang udah kita select. Ini kalau F pattern kita matikan. Maka dia akan muncul kembali. Kembali ke part. Seperti keadaan awalnya. Itu adalah fungsi dari import dan juga export piece. Oke. Kita kembali ke badan belakang. Dan di sini ada yang namanya. Kita kesini dulu deh. Ke exchange. Exchange yang ini berbeda dengan exchange data yang tadi ada di atas. Kalau teman-teman nggak muncul teman-teman minimize dulu ya. Si industrials-nya ini minimize. Bisa di klik. Maka dia akan muncul exchange. Nah exchange ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan sim allowance ini. Misalkan kita klik. Aktifkan exchange-nya. Lalu kita klik di badan belakang. Dia akan menghilangkan sim allowance yang tadinya kita tambahkan. Tapi kalau kita print. Kita simulasi print. Sebenarnya dia masih ada. Hanya tampilan di komputernya aja yang menghilang. Kita aktifkan kembali dengan klik lagi sekali pada komponennya. Maka dia akan. Oke. Lalu ada yang namanya cut creation. Nah cut creation ini kalau kita klik pada komponen pola. Maka dia akan membentuk garis terluar. Sim allowance-nya tadi akan terbungkus garis putih seperti ini. Nah ini kalau kita edit garis terdalam. Sim allowance kita tadi itu gak ikut teredit. Kalau kita cut creation. Ctrl Z. Cuma kalau gak di cut creation. Kalau kita edit garis finish-nya. Maka sim allowance-nya itu akan mengikuti garis finish. Tapi kalau udah kita cut creation. Dia udah mati. Kalau kita edit-edit garis finish. Garis yang dalam. Sim allowance-nya itu gak berubah. Harus ubah manual juga. Pada sim allowance. Oke. Ctrl Z. Itu fungsi dari cut creation. Lalu yang terakhir yang sering aku gunakan. Adalah internal cut. Internal cut ini untuk memotong bagian dalam pada pola ini. Misalkan aku mau tambahkan kotak seperti ini pada pola. Lalu aku mau melubangin bagian ini. Kita aktifkan internal cut. Klik satu kali pada sudut. Titik yang ini. Lalu klik satu kali lagi. Klik kiri ya. Kalau dia udah muncul seperti ini. Kita kembali lagi. Kita ke titik awal. Lalu kita klik kanan. Maka ini nanti akan terlubangi seperti ini. Kalau kita potong dengan menggunakan gerber auto cutter atau lektra auto cutting. Misalkan kampuhnya ini juga mau dibolongin. Teman-teman bisa. Oh sorry. Gue udah lihat dulu. Ini gak nyatu. Pantesan gak bisa. Internal cut. Klik kanan. Nah. Maka dia akan berlubang seperti ini. Oke teman-teman. Sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan bisa membantu teman-teman semua. Dalam belajar. Lektra moda dari sini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku akan membahas. Tools apa aja yang biasa digunakan di F5. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax